Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini Armin kembali share ke teman teman semua kali ini jadwalnya kita melakukan penyeprayan pesticida sahabat ya tapi pesticidanya bukan pesticida dari sintetis sahabat ya kita menggunakan pesticida alami sahabat tapi alhamdulillah sahabat ya walaupun kita menggunakan pesticida alami tapi tanamannya tetap sehat sahabat ya alhamdulillah aman dari hama sahabat ya nah sahabat tani untuk pesticida biologinya kita menggunakan ini bioparya basiana sahabat ya ini sudah kita aplikasikan dari sejak 3 hari setelah tanam sahabat wah kita buka dulu sahabat ini pesticidanya yang akan kita gunakan pada hari ini bukan hari ya sore selamat petang sahabat nah ini bioparya basiana nya yang akan kita gunakan kita akan encerkan dengan air ini sekitar 2 liter sahabat kita gunakan semua sahabat ini kita haluskan sahabat ya ini sudah terbukti sahabat ini bisa mencegah mencegah datangnya hama sahabat ya bioparya basiana ini ini sudah terbukti kita aplikasikan pada tanaman kita alhamdulillah tanaman kita sehat terhindar dari hama sahabat ya dan ini bioparya basiana terbanyakan ya oke sahabat tani seharusnya ini disepraikan tapi admin akan siram-siramkan saja buru-buru juga sahabat ya udah mati juga ini kita mau siram-siramkan pakai tangan buru-buru harusnya ini disepraikan pakai tangan tapi kita karena sudah sore kita tiram-tiramkan saja seperti ini selamat menikmati oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan karena ini sudah terbukti maka kita lanjutkan untuk aplikasinya sahabat ya semoga video ini bermanfaat admin akhiri wabilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau bioparia baciana kalau kayak gini kan langsung teman-teman ya kita bisa menyaksikan langsung beginilah bentuknya kalau mungkin bapak kemarin-kemarin melihat di video aja sampai sekarang mah nyata ini walang sangit yang saya kasih itu pak kasih bpr ini walang sangitnya juga ada ini ya ada putih-putihnya ya ada hipah putihnya nah ini untuk cara memperbanyak dari walang sangit yang sudah ada bpr-nya seperti ini kita bisa taruh di nasi ini ya seperti ini tunggu 7 hari nanti pindah ppr-nya dari sini ke sini nah teman-teman untuk mempercepat waktu kita akan praktekan sekaligus paciana juga menyaksikan cara mudah memperbanyaknya kita siapkan seperti ini saja nasi di copres atau di wadah seperti ini kemudian ini kita gak usah pegang-pegang kita masukkan aja kisolat yang sudah kita dapatkan seperti ini kita tinggal masukkan aja ke sini nah untuk mimin sendiri mimin nanti akan memperbanyak lagi dengan sisa-sisa hipah putih yang ada di sini soalnya terbukti waktu itu juga kita cuma naruh nasi aja jadi lagi cuma ada sedikit aja di sini nanti jadi lagi nah mimin gak khawatir ya walaupun itunya diindahin semua ke sini nanti di sini hidup lagi kalau ada nasi lagi nah ini alhamdulillah mimin bisa berkunjung ke kebunnya Pak Chandra sekaligus kita mempraktekan nah nanti bapak yang ini bapak taruh di tempat lain aja yang penting konsepnya seperti ini caranya kalau bisa topresnya yang mirip saya ini disini kan ada lubangnya ada lubang udaranya kalau ini kan gak ada jadi taruh nasi segini nasi lalu ini walang sangit yang sudah mati ini taruh di atas permukaan nasi nanti nah untuk teman-teman yang pemula mungkin belum menyaksikan bisa teman-teman cari tanah di bawah pohon pisang teman-teman ya digruk dulu terus teman-teman ambil lalu ayak kemudian masukkan ke toples ke sini kemudian taruh ulat baik itu ulat hongkong ataupun belalang atau jangkrik taruh aja di sini bapak 7 hari bisa menemui yang seperti ini kayak walang sangit ini ini sudah kena BPR sudah kena bioparebasiana ini sudah ada hipah putihnya tewas padahal kita memasukkannya hidup waktu itu waktu itu kita masukkan hidup setelah 5 hari tewas jadi dia diselimuti hipah putih di sini di toples yang ada tanah yang kita dapatkan itu terima kasih terima kasih